Halo para penggemar sejarah dan budaya, selamat datang di Sejabut Channel Hari ini kita akan review mengenai salah satu film yang judulnya Autotouch Door Bandung Film ini mengenai rasanya berjalan-jalan di Bandung Menyelusuri jalan-jalan kota yang mungkin sekitar tahun 1919 Film ini setelah dari oleh Cisse Lamster Negara produsernya adalah Belanda Kemudian perusahaan produksinya adalah Kolonial Institute of Amsterdam Jadi film ini akan menunjukkan jalan-jalan di Bandung pada tahun itu Otomatis juga suasananya akan sangat beda Dimana jalan-jalan itu yang paling utama adalah di jalan sekitar Jalan Braga Kemudian stasiun, kita jualkan melihat kondisi stasiun pada saat itu Kemudian kita juga diajak melihat ke situ bagi di wilayah Garut Film ini menggambarkan sebenarnya perjalanan dengan menggunakan mobil Yang mungkin pada saat itu masih jarang ya Sepertinya film ini memang ada unsur politisnya Dimana menunjukkan bahwa jajahan Belanda pada situ Yaitu di Bandung itu sudah bisa dieksplore dengan menggunakan mobil Jadi ingin menunjukkan bahwa negara atau wilayah yang menjadi jajahan itu sudah mencapai kemajuan Oke, kita lanjut Kita sekarang lagi ditunjukkan jalan di sekitar Asia Afrika Sebelah kanan di depan itu adalah gedung Sositei Konkordia Yang usah itu merupakan pusat sosialita Belanda Dan kalau mau kita belok sebelah kanan itu adalah ke jalan Braga Sekarang kita masuk ke daerah Pecinan Bandung Ini adalah di Pasar Baruwek pada saat itu ya Jadi kalau sekarang itu jalannya adalah jalan otista Jadi bangunan kanan kiri itu terlihat bergaya arsitektur Tionghoa Dan banyak toko yang menyediakan kebutuhan sehari-hari Pecinan di Bandung sendiri sebenarnya tidak terpusat di dalam satu wilayah Nah, pada tahun 1914 Selain jalan ini yang kental dengan suasana pecinan itu adalah jalan Renteng Jalan Subirman, Ici Badak, dan Jalan Kebun Terlihat jalannya cukup besar, ramai, banyak pedati lalu lalang Ini kemungkinan bukan hari Minggu Karena kalau mau banyak hari Minggu biasanya banyak mobil platte yang lalu lalang di sini Selanjutnya, ini adalah perjalanan melewati belakang gereja Petol Dari arah Landratweg atau Jalan Landrat Kemudian masuk ke Jalan Braga Kelihatan Jalan Braga masih dipenuhi oleh pohon-pohon yang hijau Sebelumnya Jalan Braga sendiri pernah disebut dengan Jalan Cuit Karena saking kecilnya, saking sunyinya sehingga terkesan menyeramkan Tahun 1900-an kemudian dikenal dengan Jalan Pedati atau Pedatiweg dalam bahasa Belandanya Kita akan melewati Peters Park atau Taman Peters Taman nya ada di depan Di samping ada sentara kolonial sedang berbaris Dan saat ini bernama Taman Balikota kalau sekarang ya Dibangun pada tahun 1885 Untuk mengenang seorang asisten residen periangan bernama Peter Sitchock Di sebelah kanan di depan perempatan itu ada gereja yang sekarang adalah gereja Petol Wandung Kalau omanya pelok kiri maka kita akan masuk ke Jalan Braga Nah ini adalah stasiun Bandung Stasiunnya dirismikan pada tanggal 17 Mei 1884 Itu untuk mendukung pembukaan perkebunan di sekitar Bandungnya Nah pada masa itu para tuan tanah perkebunan Priangan Menggunakan kereta api untuk mengirim hasil perkebunannya ke Batavia Kudang-kudang juga dibangun di beberapa lokasi dekat stasiun Bandung Itu yaitu di Jalan Cipangkong, Jaci Kuda Pate, Fosambi, Kiara Condong, Braga, Pasir Kaliki, Ceroyom, dan Andir Ini ada lokomotif yang lewat Ini adalah jenis lokomotif dengan seri P51 berbahar bakar kayu Ini buatan bersama antara Jerman dan Belanda pada awal 1900 Kita balik lagi ke Jalan Braga Ke arah Jalan Asia Afrika Saat itu wilayah itu merupakan kompleks pertokoan fashion yang cukup termasuk Seperti halnya kota Paris Mungkin ini yang menyebabkan Bandung juga diduluki Paris Manjava ya Jalan Braga menjadi rame karena banyak usahawan-usahawan Terutama berkebangsaan Belanda yang mendirikan toko-toko Bar dan tempat hidupan Kemudian dibangun juga gedung Societid Concordia yang digunakan untuk pertemuan para warga Bandung Sebagai pusat kota, Jalan Braga cukup rame dengan warga yang lalu lalang Pastilah namanya juga pusat kota Di sebelah kiri terlihat gedung perusahaan percetakan terkenal saat itu Jekolf & Co Yang pusatnya ada di Batavia Dan di depannya adalah toko The Freeze yang merupakan supermall pertama di Bandung Sebagai tempat belanjanya para fashionista kalangan atas Masuk ke wilayah Merdeka Pada saat itu wilayah ini adalah dianggap pinggiran dari kota Bandung Ini adalah jalan Purnawarman Di depan nanti jalan yang akan berbelok dan masuk ke arah jalan Merdeka Saat itu belum ada perempatan Lire Martadinata Adanya adalah pertigaan kecil antara kedua jalan Ini wilayah Cekudapatut Saat itu adalah daerah pergudangan Sebagai bagian dari jalur perdagangan perkebunan di Bandung Tempurul Di Cekudapatut juga dibangun stasiun Yang sampai sekarang masih ada Ini adalah Hotel Homan Yang sekarang sejak 1939 namanya menjadi Hotel Savoy Homan Hotel Homan dimiliki oleh keluarga Homan Yang dikenal akan sajian Ritz Tafel Atau saat ini dikenal dengan Prasmanan Ritz Tafel buatan nyonya Homan pada saat itu terkenal sangat lezat Kita diajak ke Situ Pagendit Situ Pagendit adalah danau kecil di daerah pergudangan Dekat Galut dimana mobil menuju luar kota ke arah Cilinni Melewati jalan berbukit dan berkelok di sekitar nagrek Dengan pemandangan persawahan teras siring yang terlihat indah Di sekitar leles Pemandangan diasi juga dengan lereng gunung kuntur Yang saat itu masih sangat asli Sesampainya di Situ Pagendit Kegiatan yang paling disukai para turis pada saat itu adalah Menyeberang danau naik perahu Suasana sangat asli Dengan banyaknya kolam ikan dan persawahan warga Membuat kuris Yang saat itu kebanyakan adalah pejabat Belanda Sangat petah Berlama-lama di Situ Pagendit Terima kasih telah menonton! Berkeliling danau dengan perahu Memang sangat disukai para turis Belanda dari Bandung Apalagi dengan background pegunungan yang mengelilinginya Jangan lupa sambil juga untuk klik subscribe dan tada lonceng Agar tetap bisa mengikuti video-video channel ini berikutnya Oke Kita lanjut Wilayah Garut Memang merupakan area wisata dan perkebunan cukup terkenal di kalangan Jat-Jat Bandung Tak mengherankan pada tahun 1921 Kepunul Jenderal Hindia Belanda Dirk Vok Termasuk Putri Juliana Louis Mary Wilhelmina van Orens Nassau Yaitu keturunan dari Ratu Wilhelmina Beberapa kali ikut menyambangi Garut Karena kemolekan alamnya Terima kasih telah menonton! 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 Pada cara ini terlihat Pesilat tersebut masuk di dalam Grup silat yang diiringi oleh Angklung yang sering menyelenggarakan Pertunjukan di sekitar situ bagian Terima kasih sudah nonton Bareng Sejatuh Channel Teruslah menggali Sejarah dan budaya kita Untuk mengkuatkan Jati diri bangsa Sampai jumpa